Halo sahabat semuanya, tentunya masih bersama kami dalam acara Bira Usaha Baru Nah, pengen tau kayak gimana banana harajuku ini? Tara, ini dia yang dipegang oleh saya Ini adalah produk dari Kang Ali Mengenai banana harajukunya Dan ini yang keripik pisang coklat ya Pengen tau dong ada berapa variansi dari banana harajuku ini? Jadi, banana harajuku kita lupa tangan Nah, kita bikin di coklat dulu Karena masterpiece yang awal itu Wangsi ini dulu yang coklat, dia transport pasar Ternyata banyak yang coklat Nah, dan di tahun itu, 2014 sampai ke 2015 Kita coklat itu penjualan melebihi target yang kita bayangkan waktu dulu itu Estimasi kita tuh di angka 15-20 juta bisa dapat gitu Jadi, ini pisang coklat ketika udah di launching selama 1 tahun Kita bersikit, kita harus keluarkan suatu yang karyan Karyan baru yang rasa yang lain Supaya orang nggak bosan dengan rasa yang udah dikeluarin sebelumnya Dari coklat dulu Nah, antara lain itu sekarang kita keluarin ada yang rasa budian Terus ada yang rasa muka, ada yang rasa green tea Terus kemudian yang rasa keju juga ada Jadi, ada berapa rasa nih? Lima? Lima rasa Satu lagi itu rasa jagung bakar Nah, itu ada yang untuk kemudian terakhir Misal kita muka Jadi, yang terbaru ya itu adalah rasa jagung bakar? Jagung bakar, iya Jadi, buat sobat di rumah Yang bosan bisa berbagai ya? Iya, rasanya bisa cari yang lain Yang belum ada rasa yang sudah ada Oke, oke, siap Jadi, yang masterpiece-nya yang ini yang saya pegang ya? Iya, betul Oke, dan bagaimana sih kelejatan dari Bananahara Juku ini? Apa sih? Apa yang diceritain dong? Perbe... apa ya? Yang bikin sahabat rumahnya di rumah ini wajib? Harusnya jadi Bananahara Juku? Betul Yang pertama, sambil dicoba dulu kemasannya Jadi, kemasannya sangat terapis sekali ya Bisa langsung dibuka dengan tangan kayak gini doang ya Iya, udah dibuka Ini langsung bisa dikicipin Jadi, yang pertama ini coklatnya kita lebih banyak Lebih tepat, jadi untuk dominan rasa, betul Untuk dominan rasa, kita mulai terlebih Coklatnya ya? Iya, dia gurih, tetap gurih Terus, misalnya, coklat Puyung coklat, tapi tetap gurih di dalamnya Dan itu coklatnya, juga di dalamnya Ini langsung dari lampu Pisangnya ini dari lampu Untuk proses pengeringannya Kita pakai untuk pengering Dan setiap itu Nah, sehingga si minyaknya itu Dia keluar dengan maksimal Jadi, di dalam komponen pisang itu Itu dari kerenyaan Terus dari segi harga juga kompetitif Dan ini insya Allah tanpa Sama sekali menggunakan bahan pengawet Hariannya dari manis yang gula itu Jadi, ini manisnya? Emang murni dari coklat Oh, jadi ini manisnya murni dari coklatnya sendiri? Iya Oke, tahan berapa lama sih untuk? Nah, untuk banana rasa cukup Kalau kita simpan di tempat yang sedih dan kering Itu bisa sampai tahan 6-7 bulan Oke, kalau misalnya di lemari kas? Kalau di lemari kas bisa lebih lama lagi Sampai 8-9 bulan Bisa tahan lama Dan ini juga bagus untuk mata Terutama mata pun seharian Kenapa? Iya Itu salah satu kegulanya Dan banana harajuku juga ini Kita Punya 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 Sistem Penjualan hidup Jadi 30% Untuk keuntungan untuk face setup Dan sebagian dari penjualan banana harajuku ini Kita akan pakai untuk Sekolah bisnis Oh, mendirikan sekolah bisnis? Iya, jadi di belakangnya ada logo-logonya disitu kan Di mana ya? Ada di sekolah harajuku Ini sekolah harajuku yang PA Nah, itu Yang ini Sekolah harajuku Nah, R25 itu adalah Konteksinya Dan yang kami mengisirkan Itu adalah Sekolah bisnis Nah, sekolah bisnis gratis Nanti Kalau buat teman-teman Berusaha agak banget Yang ingin Share review Membaik ilmu Dan Langsung artik ke pengalaman Nanti kita Apa Semua ini Biayanya akan Di cover dari Usaha kita Jadi usaha kita Itu untuk Dikembalikan lagi Hikmat untuk Pembangunan Pirausaha Gebaran Kita tetap Ilmunya Karena kita dulu Kena dibina oleh Dinas Kooperasi Nah, itu saatnya Kita untuk Kembalikan lagi Untuk Mencetak Pirausaha-pirausaha baru Yang bisa Bersaing di ekonomi Nah, itu Mudah-mudahan Bisa Makin maju ekonomi Luar biasa Dan sekarang pembangunannya Udah berapa persen Nah, kalau sekarang Alhamdulillah yang Sekarang berjalan Di Dinas Kooperasi Saya juga Pendamping Berausaha Jadi pendamping Dari mulai Waktu itu 2014 2015 2015 2019 Lantas sekarang Alhamdulillah Masih Bertahannya Ya Itu untuk Hikmat saya Membagi umum Berusaha Nah, jadi di Pelatihan Kooperasi Itu Saya memberikan Suatu Motivasi Semangat Dan garansi Kalau yang saya latih Ini mah Harus punya produk Gitu Kalau misalkan Udah Joined Belum punya produk Nanti itu Terus Sampai kedepannya Nanti Sampai Memilih produk Luar biasa Jadi benar-benar Keluar banget Yang namanya Wira Usaha Ya Mudah-mudahan responsibility kita Untuk membangun Wira Usaha Jawa Barat Luar biasa Dilukung banget Nah Pengen tau Sama-sama Nah Untuk harganya berapa Nah Untuk harganya Kalau banana harajuku ini Kita Jual Paling tinggi Paling tinggi Di 20 ribu Dan harga yang Cekat paling mulai Rendah itu Di 15 ribu Nah itu tergantung kota Jadi ada kota yang Memang harus kita Ya Tempun jauhnya Makanya Kalau kita ada Batasan-batasannya Nah 15 ribu itu Nanti dari Ketika Di reseller Dan Di sebutan Lebih murah lagi Dari itu Oke Nah Tapi keuntungan bisa sampai 30% Wah luar biasa Jadi mungkin Untuk harga Sekitar Jawa Barat 15 ribu Jawa Barat itu 15 ribu Tapi di luar kayaknya Ya di luar Karena harus ada biaya Tambahan operasionalnya Betul Oke Nah sahabat semuanya Jadi kalau misalnya Yang pengen Cema-cemil asik Apalagi kalau Yang suka manis-manis Langsung aja nih Pesen Banana Harajuku Karena manisnya Memang gak kemanisan Kalau emang kemanisan Karena ngeliatin saya Terus nih Oke Kita akan masih Ngebahas-bahas lagi Di segmen terakhir Jangan kemana-mana Tetap bersama kamu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati